Informasi yang pertama pemirsa asap pekat akibat kebakaran yang melanda TPA Jatibarang meluas ke permukiman warga di wilayah Semarang Barat, Jawa Tengah. Aktivitas bongkar muat sampah pun sempat terganggu hingga menimbulkan antrean panjang truk pengangkut sampah. Kabut asap pekat masih menyelimuti tempat membuangan akhir Jatibarang, Jawa Tengah. Akibat angin kencang, kepulauan asap yang berasal dari kebakaran itu mulai bergerak ke arah permukiman warga. Adanya kabut asap tentu membuat warga terganggu karena mereka terpaksa menghirup udara kotor serta terbatasnya jarak pandang karena tertutup kabut. Hingga kini upaya pemadaman kebakaran dan peninginan di TPA Jatibarang terus dilakukan petugas. Pemdas tempat juga mengimbau warga yang terdapat asap untuk memakai masker agar terhindar dari penyakit ispa. Terbakar kemarin mengeluarkan asap penyakit yang kami atas nama pemerintah Kutas Barang. Mohon maaf pada masyarakat yang terganggu dan tentunya mohon doanya agar bisa segera tuntas. Tak hanya mengganggu aktivitas warga, dampak kebakaran TPA Jatibarang juga berpengaruh pada aktivitas bongkar muat sampah. Akibatnya, antrean truk yang hendak bongkar muat sampah sempat mengular karena aktivitas pembuangan di zona 3 sementara dihentikan dan dialihkan ke zona pasif yang pintu masuknya sempit dan hanya bisa dilewati oleh satu truk. TPA Jatibarang merupakan salah satu TPA terbesar di Jawa Tengah yang mampu menampung 800 ton sampah setiap harinya. Ali Mustafirin melaporkan dari Kota Semarang, Jawa Tengah.